Nama istri Andika Pratama, Usi Sulistiawati kembali menjadi sorotan publik usai dirinya bertemu dengan keluarga mantan suaminya Sugianto Sabran yang merupakan gubernur Kalimantan Tengah. Momen langka itu dibagikan Usi Sulistiawati lewat unggahan Instagram pribadinya. Di unggahan itu Usi Sulistiawati terlihat bahagia dan menghabiskan waktu bersama keluarga Sugianto Sabran. Selain itu, Usi Sulistiawati juga mengajak anak-anaknya berkunjung ke kampung halaman mantan suaminya itu yang berada di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah kemarin aku dan para krucil sampai juga ke rumah nenek di Pangkalan Bun. Rencana ini memang udah jauh-jauh hari kita rencanain sebagai salah satu pengisi liburan sekolah setelah kemarin-kemarin keliling dari Malang, Bali, Singapur, Bali-LEG. Dan sekarang di sini, tulis caption unggahan Instagram pribadinya tersebut pada selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Unggahan itu viral dan mendapat ragam respon netizen. Banyak yang belum tahu bahwa Usi Sulistiawati ternyata merupakan mantan istri gubernur Kalimantan Tengah. Sosok Usi Sulistiawati pernah menjalin hubungan asmara dengan sejumlah pria hebat. Usi pernah menjalin kasih dengan sesama bintang sinetron Sandi Sharif pada tahun 2004. Sayangnya hubungan itu tidak berlanjut ke pelaminan. Usi akhirnya memutuskan menikah dengan pengusaha asal Kalimantan, Sugianto Sabran pada tanggal 12 Agustus tahun 2005 sebelum menjabat menjadi gubernur Kalimantan Tengah. Pernikahan ini sempat mengecoh wartawan karena sebelumnya Usi mengumumkan akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 16 Agustus. Pernikahan baru dijalaninya selama 5 bulan, Usi pun sedang mengandung 5 bulan. Tiba-tiba terbetik kabar bahwa suami Usi terjerat kasus ilegal logging. Karena kasus tersebut semakin melebar, mereka pun dikabarkan telah pisah ranjang. Selain terjerat kasus ilegal logging, Sugianto Sabran juga dikabarkan telah menganyaya wartawan grup Kompas. Tak kuat menghadapi tudingan yang menyudutkannya, Usi, yang saat itu yang tengah hamil muda akhirnya jatuh pingsan. Usi kemudian melahirkan anak pertamanya Syafa Al-Zahra pada tanggal 10 April tahun 2006 di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Tak lama setelah melahirkan, Usi mengajukan gugatan cerai pada Sugianto Sabran yang dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim DRS Muhammad SH pada Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2006. Selain Syafa, Usi memiliki seorang anak angkat, Nur Amalia Putri, sebelum menikah dengan Yusuf. Ia kemudian menikah dengan aktor Andika Pratama pada 2012 dan dikaruniai tiga orang anak yakni Sakila Eleanor Amira, Sefa Elmira Lorenia dan Sakalinga Ibra Pratama. Andika Pratama diketahui dulunya banyak digandrungi wanita. Tak sedikit wanita yang ingin menjalin hubungan dengan Andika Pratama. Namun dari banyaknya wanita yang mendekati Andika Pratama, hanya Usi Sulistiawati yang jadi pelabuhan terakhir Andika Pratama. Ya Usi Sulistiawati lah yang menjadi pawangnya Andika Pratama.